Sementara itu, Kota Kitam atau Black Box pesawat Merpati MA60 yang jatuh di Bandara El Tari telah diserahkan pihak Merpati kepada Tim Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi KNKT. Nantinya KNKT akan menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat. Penyerahan Kota Kitam atau Black Box dilakukan oleh PT Angkasa Pura I Bandara El Tari Kupang kepada pihak KNKT di lokasi tergelincirnya pesawat Merpati. Selanjutnya, tim KNKT yang berjumlah 4 orang akan melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kecelakaan pesawat yang memuat 46 orang penumpang dan 4 awak pesawat. Pihak KNKT menjamin penyelidikan akan berlangsung cepat dan secara terbuka akan menyampaikan hasilnya ke publik. Sementara itu, aktivitas di Bandara El Tari kini sudah normal kembali. Hanya saja frekuensi penerbangan yang biasanya 21 hingga 23 kali penerbangan melonjak mencapai 60 kali penerbangan sebagai ganti akibat penutupan kemarin. Mereka baru tiba tadi sekitar jam 11 dengan pesawat Perpati. Badan pesawat sudah dievakuasi sekarang di area Lanut.